Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Nikita Mirzani sewot ke hakim yang vonis mati Ferdi Sambo, Tengku Zanzabela bereaksi. Tengku Zanzabela menanggapi aksi seterunya, Nikita Mirzani yang senggol hakim dalam sidang vonis Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Nikita dalam live Instagramnya, meminta netizen menyampaikan pesannya kepada hakim yang memutuskan hukuman mati untuk Ferdi Sambo. Menurutnya, ketentuan hidup dan mati hanya Tuhan yang berhak memutuskannya. Lu sampein si hakim yang terhormat yang menyidangkan kasus Sambo. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham, katanya dengan nada tinggi. Video itu di-stitch oleh Tengku Zanzabela di TikTok. Ia mulanya mengomentari tentang etika ibu tiga anak itu ketika menyenggol majelis hakim. Ngomong sama hakim bilangnya, si hakim, dia, etika, etika, bocor, ujar Tengku Zanzabela, dikutip pada Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Zanzabela kemudian memberi tanggapan menohok. Dia balik mempertanyakan apakah Ferdi Sambo yang sudah terbukti bersalah dengan vonis yang diterima, punya hak untuk menghilangkan nyawa manusia. Sampaikan kepada isi kepalamu bahwa apakah Sambo berhak menghilangkan nyawa seseorang. Gue enggak akan teriak-teriak ya, soalnya beda, ucap Zanzabela. Balasan Zanzabela tersebut banyak mendapat dukungan dari netizen. Banyak yang mengecam pernyataan sang aktris dan meminta Zanzabela semangat memperjuangkan laporannya terhadap Nikita. Semangat mba et Zanzabela 666, lawan terus mba, komentar netizen. Sambo juga enggak berhak menyabut nyawa Yosua, komentar netizen. Gas Polkak, komentar netizen. Diketahui hubungan Nikita Mirzani dan Tengku Zanzabela saat ini sedang memanas. Sang aktris baru-baru ini dilaporkan atas dugaan-dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Mulanya laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Namun pada tanggal 17 Februari Zanzabela menyampaikan informasi bahwa berkas perkara yang dilaporkannya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Barat.